Sejengkal tanah sepercik darah jilid 23 tamat. Saya tidak kita takut. Kan jeng pangeran, kalau tidak ada senopati yang berani menentang mereka, biarlah hamba yang maju dan hamba akan basmi mereka itu. Kakang Ronggolawe, bagaimana caranya Andika akan membasmi orang-orang Mongol itu tanya Raden Wijaya sambil menahan senyum, kagum melihat keberanian senopati itu, akan tetapi juga tidak mau sembarangan saja menuruti kemauannya, karena senopati ini hanya mengandalkan kekerasan dan keberanian saja sehingga kadang kurang perhitungan akan memimpin pasukan dan menyerbu hamba. Benteng mereka, membunuh mereka semua kata Ronggoliwe. Dan engkau akan mati konyol kata Aryawira Raja mencelak. Puterannya itu terlalu berani akan tetapi kurang perhitungan. Apa artinya mati dalam perjuangan? Aku rela mati, aku tidak takut mati untuk membasmi musuhi kata Ronggolawe dempan marah. Riden Wijaya mengangkat tangan dan Ronggolawe menunduk, duduk kembali. Kakang Ronggolawe, kita semua memang tidak takut mati, akan tetapi kalau Andika nekat menyerbu lalu mati di tangan mereka, lalu apa artinya engkau mengorbankan nyawa begitu saja? Apa hasilnya dan apa apjelah keuntungannya bagi kita ditanya demikian? Ronggolawe bengong dan barulah dia sadar akan kekeliruannya. Memang dia terlalu terburu napsu kalau dia nekat dan gagal, bukan saja dia mati konyol, juga pasukannya mati konyol dan Raden Wijaya akan Menderita, kerugian, hebat, bahkan, mungkin, pasukan mongo akan menyerang dan menghancurkan orang-orang Majapahit. Dan kalau semua itu terjadi, maka dialah yang bersalah. Kanjeng, pangeran, kalau begitu, sebaiknya, menggunakan siasat, menggunakan tipu muslihat agar Para pimpinan mereka dapat kita hancurkan ikatannya pula. HMM, nanti dulu, ronggolawe kata lembusora, yaitu paman ronggolawe Lembusora yang tinggi besar dan gage perkasa itu adalah adik areawira raja. Kita adalah orang-orang gagah yang menjunjung kebenaran dan keadilan Bagaimana dapat mempergunakan muslihat dan akal busuk ronggolawe memandang pamannya dan matanya bersinar-sinar Paman lembusora Di dalam perjuangan, tidak selamanya harus menggunakan kuatnya tulang otot dan tebalnya kulit belaka Bukankah selama ini pun kita telah menggunakan siasat? Kita menghambakan diri kedena, bukankah itu siasat? Kita menarik pasukan Mongol untuk bersekutu, bukankah itu juga muslihat? Untuk mencapai kemenangan, apa salahnya menggunakan siasat dan akal muslihat? Nah, karena dengan menggunakan okol, kekuatan badan, agaknya kia tidak akan mampu mengatasi orang-orang Mongol Maka jalan satu-satunya hanyalah akal semua orang mengangguk-angguk menyetujui pendapat ini Bahkan lembusora tertawa Hahaha, Andika memang pandai, ronggolawe Akan tetapi siasat yang Bagaimanakah dapat kita pergunakan untuk mengusir orang-orang Mongol itu? Benar sekali pertanyaan itu, kakam ronggolawe Muslihat apakah yang dapat kita pergunakan? Tanya Raden Wijaya Mendengar pertanyaan Raden Wijaya ini, ronggolawe termenung, lalu memandang ke kanan-kiri, kepada semua senopati yang hadir, kemudian dia menjawab Wah, mohon paduka, sudi mengampuni hamba Hamba adalah orang yang biasa memergunakan okol, bukan akal Oleh karena itu, mengenai siasat, hamba serahkan saja kepada para pinisepuh, orang-orang tua, dan saudara-saudara tua yang hadir di sini, ramailah mereka berbincang-bincang mencari akal yang baik untuk dapat mengusir orang-orang Mongol Akhirnya Aryawira Raja juga lah, seng ahli siasat itu, yang mengemukakan siasatnya dan yang diterima oleh semua orang Dengan penuh rahasia mereka lalu mengatur siasat dan membagi tugas untuk melaksanaan siasat itu Siasat direncanakan dan setelah matang, beberapa hari kemudian Raden Wijaya mengiring utusan ke benteng pasukan Mongol yang sedang bersenang-senang karena memperoleh kemenangan Utusan itu menyampaikan Un Dangan Raden Wijaya bagi semua pimpinan pasukan, dari para panglimanya sampai semua perwiranya Mereka diundang ke Istana Kediri, untuk menerima jamuan makan merayakan kemenangan, dan untuk menerima putri-putri yang dijanjikan oleh Aryawira Raja kepada para panglima pasukan Mongol Hendaknya para undangan memasuki ruangan pesta tanpa membawa senjata, demikian pesan Raden Wijaya kepada utusannya Karena para putri itu selalu merasa ketakutan kalau melibat senjata Semua senjata agar dititipkan pada para penjaga di luar ruangan pesta Dengan demikian, barulah pesta akan berlangsung dengan meriah dan para putri tidak akan merasa ngeri dan ketakutan Bahkan akan merasa gembira karena mereka akan diserahkan kepada orang-orang yang lemah lembut dan tidak suka menggunakan senjata yang menggiriskan hati Selain undangan itu, juga akan disediakan jamuan makan minum untuk para prajurit Mongol di dalam benteng ujung galuh dan di sepanjang muara kali berantas Daging dan tuak, arak, berlimpahan, dihibur pula oleh nyanyian dan tarian yang menggeirahkan dan mengembirakan oleh ratusan orang ledek yang dikerahkan untuk perayaan kemenangan itu Tiga orang panglima pasukan Mongol, yaitu Shipei, Kao Seng, dan Ji Kao Mosu tidak mempunyai dugaan buruk, tidak pernah bercuriga dan menerima baik undangan itu Dan sebelum tiba hari undangan itu, Lihok yang menghadap Suhengnya di kamarnya Suheng, aku telah melaksanakan tugas sampai akhir, tepat seperti yang kujanjikan kepadamu Oleh karena itu, sekarang aku mohon perkenan Suheng untuk mencari tunanganku itu Aku akan menikah dengan tunanganku itu, dan kalau ia mau kuajak pulang ke Cina, syukurlah, bagaimana kalau ia tidak mau ikut denganmu ke utara tanya panglima Kao Seng Kalau demikian, terpaksa aku yang tinggal di sini, Suheng Aku terlalu mencintanya dan aku mau berkorban apa saja Kalau ia tidak mau, aku akan tinggal selamanya di sini, Kao Seng menghela nafas dan menggeleng-geleng kepalanya Akan tetapi, sebagai seorang yang sudah berpengalaman, dia tahu apa artinya orang muda yang sedang jaluh cinta Bagaimanapun juga, Hock yang telah memperlihatkan diri sebagai seorang prajurit yang baik Sudah memenuhi tugasnya, kini hanya tinggal pulang ke utara saja, maka tidak ada keberatan apapun untuk memberi izin Baiklah, Sute, adik seperguruan, akan tetapi jangan tergesa-gesa, sebaiknya tunggu kalau sudah selesai kita menghadiri perjamuan yang diadakan oleh Pangeran Raden Wijaya Tidak, Suheng, kakak Septe Guruan, aku tidak ingin berpesta Aku khawatir akan keselamatan Sumilah Entah bagaimana keadaannya ketika terjadi perang Aku harus segera mencarinya, Suheng Maafkan kalau aku tidak dapat ikut hadir dalam pesta itu akan Tetapi, engkau pun berjasa, dan engkau berhak memperoleh hadiah yang tentu akan dibagi-bagikan oleh Raden Wijaya Li Hock yang menggeleng kepala Aku tidak menginginkan hadiah apapun, Suheng Sumilah merupakan hadiah yang tak ternilai harganya bagiku Panglima Kaseng hanya bisa menggeleng-geleng kepala saja dan dia membekali sutenya itu dengan sekantung kecil emas dan perat Hock yang meninggalkan kota raja ke diri dengan hati yang lapang dan kaki yang ringan Pergi ke tempat tinggal Sumirah Betapa akan Bahagianya pertemuannya dengan kekasihnya itu Dan dia tahu bahwa Sumirah telah mengungsi ke dusun Klintren, di sebelah selatan Singosari Tolong Gok, Arh, Tolong Atanda seru terdengar jerit wanita di malam hari itu Penduduk dusun itu menjadi panik, yang berada di luar rumah cepat berlarian masuk ke dalam Pintu-pintu rumah dan jendela-jendela rumah ditutup rapat, diandian dimatikan dan seluruh penghuni dusun itu bersembunyi di dalam rumah, ketakutan Perasaan ketakutan mencekam hampir semua dusun semenjak terjadi perang antara Majapahit dan Kediri Penjahat-penjahat Meraja lelah Para Perampok Bermunculan bahkan bertambah banyak Belum lagi ulah para prajurit yang memperoleh kemenangan, terutama sekali para prajurit asing, orang-orang Mongol yang buas dan ganas mengerikan itu Apa saja yang merintangi mereka, dibabat Kanak-kanak orang tua, siapa saja, dibunuh sambil tertawa-tawa Wanita muda, apalagi yang bersih, diperkosa dengan ganas Rumah-rumah dibakar, harta kekayaan dirampok Malam hari itu, ada belasan orang memasuki dusun dan mereka pun melakukan perampokan dengan bebas tanpa ada yang berani menghalangi mereka Jerit dan lolong terdengar dari wanita-wanita yang hendak diperkosa, tangis anak-anak yang ketakutan dan teriakan orang-orang yang disiksa karena mempertahankan harta kekayaan mereka yang dirampok Tolong Lepaskan aku Ah, tolong Tanda seru akan tetapi, siapakah di antara penghuni dusun yang berani menolong wanita yang menjerit-jerit dari sebuah rumah itu? Setiap orang sudah ketakutan, setiap keluarga mengkhawatirkan keselamatan sendiri Akan tetapi tiba-tiba nampak dua sosokan bayangan berkelebat memasuki dusun itu Mereka adalah Nur Setah dan Wulan Sari Aku menolong wanita itu, kakang Mas Lekata Wulan Sari yang berkelebat cepat menuju ke rumah dari mana terdengar jeritan wanita itu Nur Setah juga berlari ke arah rumah terdekat dari mana terdengar teriakan orang yarik agaknya dipukuli, di antara tangis kanak-kanak Sekali dorong, daun pintu rumah itu jebol dan Wulan Sari memasuki kamar yang diterangi lampu tempel itu Wajahnya seketika berubah merah sekali ketika ia melibat seorang laki-laki tinggi besar sedang bersitegang menggumuli seorang gadis yang berusaha mempertahankan diri Agar tidak ditelanjangi oleh laki-laki yang terkekeh, kekeh dan mengeram seperti seekor binatang buas itu Keparat Jahanam bentak Wulan Sari Laki-laki itu terkejut dan melepaskan gadis itu, membalik dan matanya terbelalak, lalu dia menyeringai Wah, ada yang lebih cantik katanya seperti kepada diri sendiri dan bagaikan seekor harimau dia menerkam ke arah Wulan Sari Akan tetapi, gadis perkasa ini menyambutnya dengan tendangan kaki kiri ke arah dada Mukhi laki-laki itu terjengkang, matanya terbelalak, mulutnya memuntahkan darah, segar, dan dia pun terbanting keras lalu berkelojotan sekarat Wulan Sari tidak memperdulikannya lagi, lalu berkelebat keluar Wulan Dari dan Nur setelah mengamuk dan belasan orang penjahat yang ternyata adalah perampok, perampok yang berkobar Mempergunakan kesempatan selagi perang lalu meraja lelah di dusun itu, roboh bergelimpangan Delapan orang perampok, roboh dan tewa, sisanya melarikan diri di kegelapan malam Setelah para penduduk dusun tahu dan mendengar bahwa ada dua orang muda perkasa yang membasmi belasan orang penjahat itu, timbal keberanian mereka Obor Dipasang dan mereka pun berdatangan dan berkumpul Wulan Sari dan Nur setah menghadapi mereka Semua orang kagum bukan main melihat bahwa seorang di antara dua orang muda itu adalah seorang gadis yang cantik jelita Apalagi mendengar dari gadis yang hampir diperkosa tadi bahwa gadis cantik itulah yang menyelamatkannya dan membunuh penjahat yang hampir memperkosanya Andika sekalian begiai banyak jumlahnya Yang pria saja tidak kurang dari 30 orang belum yang tua-tua dan yang wanita Kalau Andika bersatu, kami kira tidak mungkin belasan orang jahit itu berani mengganggu Andika sekalian Nur setah berkata dengan suara mengandung teguran Kepala dusun yang juga hadir tersipu Kami, kami tidak berdaya, kerajaan sedang mengalami perang dan kami, Andika kepala dusun di sini Bulansari bertanya dan ketika yang ditanya mengangguk, Bulansari berkata Kenapa Andika begini lemah dan penakut? Kalau negara sedang aman, boleh Andika mengandalkan penjaga keamanan dari pemerintah Akan tetapi dalam keadaan parang, Andika sekalian haruslah pandai menjaga diri sendiri dari serbuan orang jahat Kalau kalian bersatu menghadapi penjahat untuk melindungi keluarga sendiri, tentu kekuatan kalian cukup besar dan tidak mudah Setelah para perampok itu datang mengganggu, setelah dua orang muda perkasa itu memberi banyak nasihat, barulah para penghuni dusun itu menyadari kelemahan mereka Bangkit semangat mereka dan mulai malam hari itu juga, mereka bersatu padu dan bertekad untuk menjaga dan menyelamatkan dusun mereka sendiri Demikianlah pekerjaan yang dilakukan Nur setah dan Bulansari setiap harinya Mereka menjelajahi dusun-dusun, membasmi penjahat dan menuntun para penduduk dusun untuk membentuk pasukan keamanan sendiri Untuk bersatu padu dan membela dusun sendiri dari gangguan penjahat Ada pula mereka mendapatkan beberapa buah dusun yang memang sudah memiliki pertahanan yang kuat terhadap gangguan gerombolan sehingga selama perang Berlangsung, dusun-dusun ini selamat dari gangguan Tentu saja hanya dusun yang tidak dilanda atau dilewati pasukan yang berperang sajalah yang selamat Dusun-dusun yang dilewati pasukan, apalagi pasukan Mongol, mengalami kerusakan hebat Banyak sekali dusun, yang termasuk wilayah Kediri dan dilewati pasukan Mongol diamuk oleh pasukan yang buas itu Di mana terjadi pembunuhan, perampokan dan perkosaan Memang pasukan Mongol terkenal sekali sebagai pasukan yang selain berani mati dan kuat, juga amat buas, ganas dan kejam sekali Agaknya keistimewaan inilah ciri khas pasukan Mongol dan mungkin justeru karena itu pasukan Mongol berhasil menyerbu kemana-mana dan menaklukan banyak negara Sejak kebangkitan mereka yang pertama, di bawah pimpinan jenghiskan yang dahulu ketika mudanya bernama Temucin, pasukan Mongol menjadi besar dan jaya Dan karena sepak terjangnya itu maka ditakuti dan banyak negara di barat menyerah sebelum diserbu Nur Seta dan Wulan Sari menjadi marah sekali mendengar akan keganasan pasukan Mongol, apalagi melihat bekas kekejaman mereka pada beberapa dusun yang mereka lalui Bahkan, sempat pula mereka berdua menghajar Beberapa orang prajurit Mongol yang berkeliaran dan mengganas di dusun-dusun Setiap kali bertemu dengan prajurit Mongol yang sedang mengganas di dusun-dusun, tentu dua orang muda perkasa ini tidak tinggal diam dan tidak mau memberi ampun lagi Ketika mereka memasuki daerah Singosari untuk melakukan perondaan di sana, Wulan Sari teringat akan Sumirah Ia mengajak Nur Seta untuk berkunjung ke dusun Kelintren, selain untuk meronda di sana, juga untuk menengok keadaan Sumirah dan orang tuanya, yaitu lurah kalasan yang mengungsi di dusun Kelintren Nur Seta menyetujui dan pergilah mereka menuju dusun itu Lihok yang mendengar akan keganasan pasukan Mongol, bahkan melihat sendiri akibat keganasan itu di beberapa buah dusun yang dilewati pasukan itu ketika dia melakukan perjalanan mencari Sumirah Diam-diam dia merasa penasaran dan berduka, dan teringat dia akan keadaan di negerinya sendiri Banyak sudah dia mendengar dari orang, orang tua di negerinya betapa ketika pasukan Mongol dahulu menyerbu ke selatan, rakyat di negerinya juga menderita hebat karena keganasan orang Mongol Tadinya, cerita itu hanya seperti dongeng saja baginya Akan tetapi kini dah menyaksikannya sendiri dan hatinya memerontak Diam-diam dia menyesal mengapa dia ikut membantu pasukan itu karena terbujuk Suhengia Akan tetapi kalau dia teringat bahwa kini dia telah keluar dari pasukan, telah bebas dari ikatannya dengan pasukan Mongol, hatinya girang sekali Apalagi membayangkan Sumirah yang akan menyambutnya dengan penuh kebahagiaan dan kasih sayangi dengan penuh semangat Ho'yan melanjutkan perjalanannya mencari kekasihnya Dia maklum bahwa kalau dia mengenakan pakaian sebagai perwira Mongol, keadaannya berbahaya sekali Pula, dia merasa malu memakai pakaian perwira Mongol Kini dia bukan perwira Mongol, melainkan seorang yang bebas Untuk mempermudah perjalanannya, dia pun mengenakan pakaian yang biasa dipakai seorang laki-laki pribumi yang umum Tidak banyak perbedaan antara dia dan pemuda pribumi, kecuali matanya yang sipit Akan tetapi pakaian itu membuat perbedaan pada matanya itu tidak terlalu menyolok Biarpun lidahnya masih amat sukar untuk menyebut suara R, selalu diucapkan I, namun dia sudah menguasai bahasa Jawa Cukup baik sehingga dia dapat bertanya-tanya kepada orang di jalan di mana adanya Dusun Kelintren Akhirnya, setelah melakukan perjalanan yang tidak mengenal lelah hampir dapat dikatasi yang malam Karena terdorong kerinduan hatinya untuk dapat cepat bertemu dengan kekasihnya Pada suatu siang dia tiba di Dusun Kelintren Matahari telah mulai condong ke barat, tengah hari sudah lama lewat dan sinar matahari tidak begitu menyingat lagi Walaupun panas masih memanggang bumi Dengan jantung berdebar tegang, hati dipenuhi harapan, Hokyan memasuki Dusun yang nampak sunyi itu Dia melihat seorang laki-laki tua berjalan terbongkok-bongkok dari depan Hatinya girang dan dengan berdebar tegang dia menghampiri kakek itu Paman, selamat sore, paman, kata Hokyan dempan sikap hormat Kakek itu berhenti melangkah, mengangkat muka memandang dan sinar matanya penuh keheranan dan selidik Kalau saja pada saat itu Hokyan mengenakan pakaian perwira Mongol Tentu kakek itu tanpa ragu-ragu lagi akan menggigil ketakutan atau lari terbirik-birit Akan Tetapi pakaian dan sikap Hokyan membuat dia bingung dan heran, juga ragu-ragu Selamat sore, siapakah handika dan ada apakah ujarnya dengan matu, tetap memandang penuh selidik dan dahi berkerut Maafkan kalau saya mengganggu, paman Saya hanya ingin bertanya di mana rumah Sumilah, kakek itu semakin tertarik Pemuda tinggi, tegap ini bicara dengan sikap sopan sekali, akan tetapi suaranya pelosumilah Hokyan maklum akan ketidakjelasan lidahnya menyebutkan nama kekasihnya itu Betapa seringnya dia melamunkan hal itu, teringat ketika Surairah mencertawakannya karena dia keliru menyebutkan nama gadis itu Maka dia pun berusaha keras, seperti yang sering dilatihnya seorang diri kalau teringat akan kepeloannya, dan menyebutkan nama gadis itu, memberi tekanan kepada suara R agar orang tua itu menjadi jelas Sumi, Rah, Paman, bukan main sukarnya menggetarkan ujung lidah untuk mengeluarkan bunyi R itu walaupun untuk itu dia sudah seringkali berlatih Oh, Sumirah, nanti dulu, Sumirah, petani tua itu mengingat-ingat Anu, Paman, putrinya Kisadu, eh, Sardu, du, kini kakek itu terbelalak Ah, kiranya Sumirah pitri Kisadu itu yang kau tanyakan? Kisanak, siapakah Handika dan apa hubunganmu dengan keluarga itu dengan hati girang karena ternyata kakek ini mengenal keluarga Sumirah Hok yang segera menjawab, mohon kebaikan hatimu, Paman Dimanakah mereka tinggal? Saya adalah seorang, sahabat baik keluarga itu Saya, saya ingin sekali melihat mereka dalam keadaan selamat setelah adanya geger ini, katakanlah, Paman yang baik Dimana mereka melihat gairah orang muda itu menanyakan keadaan keluarga Kisadu, kakek itu merasa kasihan sekali Dia menarik napas panjang beberapa kali, kemudian dengan pandang mata penuh iba dia berkata, mari kita bicara di biwah pohon itu Kisanak Wajah Hok yang merubah pucat dan hatinya seperti ditusuk Dia merasa sesuatu yang amat tidak enak Tanpa dapat mengeluarkan kata-kata dia pun mengikuti Kakek itu duduk di atas batu di bawah pohon asam di tepi jalan Ada, ada apakah? Paman akhirnya dia dapat bertanya dengan jantung berdebar tegang Kakek itu menghela napas dan menggeleng-geleng kepalanya Ketahuilah, Kisanak, dusun kelinteran ini dilanda malapetaka ketika terjadi perang Apa yang terjadi, Paman? Bagaimana dengan Sumilah dan keluarganya dia sudah tidak peduli lagi akan kepelokannya ketika menyebut nama kekasihnya Suaranya bahkan gemetar penuh kekhawatiran Pada suatu malam, segerombolan prajurit daha datang mengganas di dusun ini Beberapa orang tewas di tangan gerombolan itu, termasuk Kisardu dan istrinya Ah sepasang metah yang sipit itu terbuka lebar Dan bagaimana dengan Sumilah tanyanya hampir berteriak Sumilah, ia dilarikan gerombolan, diculik pergi dari dusun ini Hokian meloncat berdiri, demikian cepatnya sehingga kakek itu terkejut Paman, Paman yang baik, katakan Lalu bagaimana nasib Sumilah? Ah, katakanlah, Paman, suara Hokian kini benar-benar menggigil karena dia sudah membayangkan hal yang amat buruk Malapetaka yang menimpa diri kekasihnya Bahkan ayah ibu Sumilah telah tewasi melihat kakek itu tidak mampu menjawab Hokian menambahkan hatinya bertanya Paman, apakah lah, sudah, mati pula sikap Hokian itu mengusir semua keraguan di hati kakek petani itu Kalau orang jabat, tidak mungkin bersikap seperti pemuda bermata sipitin, pikirnya Jelas bahwa pemuda ini kelihatan terkejut dan bersedih sekali mendengar akan Malapetaka yang menimpa keluarga Kisardu Ia tidak mati, orang muda Tapi, tapi iya, Hokian memegang lengan kakek itu Hampir saja dia lupa dan karena dia menatap wajah kakek itu Baru dia tabu bahwa kakek itu menyeringai kesakitan Maka dia melepaskan cengkeramannya Paman yang baik, tapi mengapa? Di mana ia tanda tanya? Orang muda, engkau lihatlah sendiri Ia berada di tanah kuburan, di sebelah barat dusun ini, di luar dusun Tengoklah ke sana, Hokian sudah meloncat hendak pergi Nanti dulu, orang muda Katakan dulu siapa andika orang tua itu berseru Nama saya Hokian Paman Ikata Hokian tanpa menengok lagi dan dia sudah berlari menuju keluar dusun sebelah barat Petani tua itu termangu-mangu Hokian? Hok, wah, kalau begitu dia orang Cina tartar dan terbongkok-bongkok kakek ini bergegas pulang ke rumahnya Sementara itu, dengan hati yang tidak karuan rasanya, Hokian keluar dari dusun itu dan berlari ke arah barat Mudah saja mencari tanah kuburan itu Tanah kuburan di dekat Tegala rumput dan ada sungai kecil mengalir di situ Mudah dikenal karena banyaknya pohon Kamboja tumbuh dan ditanam orang di tempat itu Ketika dia tiba di luar tanah kuburan, dia melibat belasan ekor kerbau sedang makan rumput dan terdengar suara beberapa orang anak pengembala berteriak, teriak dan Tertawa-tawa, datangnya suara dari dalam pekarangan kuburan itu Kabiso, kabiso, hahaha, kabiso terdengar suara kanak, kanak itu berteriak dan tertawa-tawa Tiba-tiba terdengar suara wanita, melengking tinggi Hai bi hai hik, hahaha, kabiso Mampus kamu, kabiso, digantung dan disayat-sayat Hahaha, puas hatiku, kamu mampus tersiksa, kabiso Hai hai he hik, menyeramkan sekali suara itu Bahkan Hokian sendiri yang berhati tabah merasa betapa bulu tengkuknya meremang mendengar teriakan diseling suara ketawa ini Akan tetapi agaknya anak-anak pengembala kerbau itu sudah terbiasa dan mereka tidak merasa takut lagi Kini anak-anak itu berteriak dan sekali ini Hokian menjadi pucat Hoian, 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 dimana engkau? Hoian, anak, anak jitu berteriak-teriak dan kembali terdengar suara wanita itu Kini tidak lagi melengking nyaring penuh kegembiraan, melainkan bercampur tangis Hokian, uhuhuhuhuhuhuh, air, Hokian, dimana engkau? Hokian, uhuhuhuhuhuh, kembalilah, Hokian, ayah dan ibu, uhuhuhuhuh, mereka sudah tewas Hokian, ho, yaaaan tanda seru dan suara wanita itu pun menangis terseduh-seduh Menggegil kedua kaki Hokian Kini dia tidak ragu lagi Sumilah bisiknya dan, dia pun lari ke dalam pekarangan kuburan itu Dan apa yang dilihatnya membuat dia seperti berubah menjadi arcah hanya terbelalak memandang ke depan Seorang wanita, dengan rambut riap-riapan, pakaian lusuh, kotor dan kusut, compang-camping seperti jembel terlantar Beriutut di depan dua pundukan tanah kuburan, menangis dan terseduh-seduh Empat orang anak berusia kurung lebih tujuh tahun memperolok-oloknya Agaknya anak-anak itu sudah terbiasa dengan pemandangan ini Maka mereka dapat menirukan olah dan suara wanita itu dan memancing untuk menggodanya Setelah dapat menenangkan hatinya yang mengalami guncangan hebat Hokian lalu meloncat ke dekat anak-anak itu dan membentak anak-anak nakal Hayo kalian pergi, kalau tidak tentu akan kupukul kalian empat orang acak Anak itu terkejut setengah mati ketika tiba-tiba saja muncul seorang laki-laki yang tidak mereka kenal Dan mendengar bentakan itu, mereka lalu melarikan diri tunggang-langgang dan cepat mengiring kerbau mereka meninggalkan tempat itu Hokian melangkah menghampiri wanita yang masih berlutut sambil menangis itu Dia masih meragu Benarkah ini Sumirah? Gadis jelita kekasihnya itu? Tunangannya itu? Benarkah perempuan yang menjijikan karena kotor dan gila ini calon isterinya? Som? Sumilah, i dia memanggil lirih, suaranya gemetar Wanita itu tiba-tiba berhenti menangis, lalu mengangkat mukanya memandang laki-laki yang menghampirinya itu Mereka saling pandang dan Hokian merasa jantungnya seperti disayat pedang beracun Wajah itu masih ada bekas kecantikannya, akan tetapi sekarang nampak kotor berlepotan lumpur Mulut itu menyeringai setengah tertawa setengah menangis, sepasang matu itu agak kemerahan, sebagian muka tertutup rambut yang kotor dan gimbal Seluruh tubuh itu kotor dan pakaiannya menjijikan Agaknya wanita ini tak pernah berganti pakaian, tak pernah mandi dan tulang-tulangnya menonjol di balik kulit yang kotor Sumilah Hokian tidak ragu lagi sekarang Hokian? Ho, Hokian bibir itu koma kamit, lalu wanita itu menjerit Hokian Sumilah Air, Sumilah, kekasihku Hokian menjatuhkan diri berlutut di depan wanita itu dan merangkulnya Hokian? Apakah mungkin, kau, kau benar Hokian? Tanda tanya Kau, kau benar datang matu yang kemerahan itu penuh air matu berderai dan sejenak pandang matu itu aras Sumilah, ini benar aku Hokian, iah, Sumilah Mengapa engkau sampai begini? Hokian mendekap dengan hati penuh haru dan iba Hokian Engkau benar Hokian, ah, engkau Benar Hokian wanita itu kini memandang dengan wajah berseri Lalu ia pun merangkul pemuda itu dan menangis, menguguk di dada Hokian Hokian merangkulnya dan mencium bau yang apak dan tidak enak Keadaan kekasihnya itu seperti binatang saja, bahkan lebih kotor lagi Tiba, tiba Sumilah tertawa Ha ha hei hai hik, kabiso Kamu mampus tersiksa Ha ha, Sumilah, ingatlah Hokian menghiburnya Hokian? Hik hik, tahukah engkau, Hokian kabiso disiksa Tubuhnya digantung jungkir balik Disayat-sayat penuh darah Ha hei hik dan tiba-tiba gadis itu pun menangis lagi Hokian Ayah dan ibu Mereka mati, mati Hu, 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 pada saat itu terdengar suara ribut, ribut Itu dia itangkap Cina Tartar itu Lihat, dia menangkap Sumirah cegah dia Bunuh dia i Hokian terkejut dan menengok Ternyata ada puluhan orang penduduk dusun kelintern yang membawa senjata seadanya Linggis cangkul alu keris dan sebagainya Berbondong memasuki pekarangan kuburan itu dan mengetungnya Hokian maklum bahwa penjelasan tidak ada gunanya Yang penting, Sumirah harus diselamatkan dan dibawa pergi dari tempat ini untuk diobati Akan tetapi, dalam keadaan seperti gelah itu, Sumirah dapat menjadi pengganggu Maka dia pun cepat menggerakkan tangan menotok tengkuk gadis itu Sumirah mengeluh dan terkulai lemas, pingsan Hokian cepat memanggul tubuh gadis yang sudah pingsan itu Melihat ini para penduduk dusun itu menjadi semakin marah, yakin Bahwa China Tartar itu tentu seorang prajurit Mongol yang ganas dan jahat Dan jelas hendak menculik Sumirah yang gila Mereka berteriak, teriak dan menerjang Hokian dengari serangan senjata mereka yang bermacam-macam itu Hokian diketung dan dikeroyok Pemuda ini hanya khawatir kalau sampai tubuh kekasihnya terkena senjata tajam Maka dia pun terpaksa menangkis pengeroyoknya dengan dan merobohkan tendangan atau para dorongan tangan kanan Sedangkan tangan kirinya memanggul tubuh Sumirah Dia tahu bahwa orang, orang dusun ini salah sangka Mereka bukan orang jahat, bahkan bermaksud menolong Sumirah yang mereka kira akan diculik Oleh karena itu, Hok yang membatasi tenaganya dan hanya merobohkan mereka untuk mencari jalan keluar Bukan bermaksud melukai mereka, apalagi membunuh Sementara itu, Nur Setah dan Wulan Sari kebetulan tiba di dusun Kelintren pada sore hari itu Ketika mereka melihat orang-orang dusun berlarian sambil membawa alat senjata Mereka terkejut dan bertanya, tanya apa yang sedang terjadi? Apakah ada perampok mengganggu dusun? Tanya Nur Setah Kalau demikian halnya, kami akan membantu kalian bukan perampok Lebih berbahaya lagi ada seorang Cina tartar mengamuk dan hendak menculik seorang gadis satu inci Kata seorang di antara mereka sambil lari Mendengar ini, Nur Setah dan Wulan Sari tidak banyak bertanya lagi Dan mereka pun lari cepat menuju ke kuburan di sebelah barat luar dusun itu Dan ketika mereka tiba di sana, benar saja mereka melihat seorang laki-laki yang memanggul tubuh seorang gadis yang agaknya pingsan Dikepung dan dikeroyok oleh banyak orang dusun Dan melihat gerakannya, jelas bahwa orang itu amat gesit dan kuat Melihat ini, Wulan Sari menjadi marah Hem, hanya seorang pengacau? Biar aku yang menangkapnya dan lapun meloncat ke medan perkelahian sambil berteriak, saudara sekalian mundurlah Aku yang akan menangkapnya Ia menyuruh para pengeroyok mundur Bukan hanya karena ia sungkan untuk mengeroyok orang Akan tetapi terutama sekali ia tidak ingin melihat penduduk ada yang terluka atau tewas Juga ia menghatirkan gadis yang dipanggul oleh pengacau itu Kalau-kalau terkena bacokan senjata tajam Mendengar teriakan Wulan Sari Para pengeroyok yang memang sudah gentar melihat ketangguhan orang yang hendak menculik sumirah itu Segera berloncatan mundur, lepaskan gadis itu bentak Wulan Sari dan tubuhnya menerjang ke depan Tangan kiri mencengkeram ke arah kepala Hokian Tangan kanan hendak merampas tubuh sumirah yang dipanggul pemuda itu Melihat serangan yang mendatangkan angin pukulan dasyat itu, Hokian terkejut Cepat dia mengelah ke belakang dan tangan kanannya digerakan menangkis serangan ke arah kepalanya Duk keduanya terkejut dan melompat ke belakang ketika merasakan getaran hebat pada lengan mereka karena pertemuan tenaga sakti itu Nona Wulan Nona Wulan Sari tanda seru Hokian berseru girang bukan main sehingga lidahnya tidak keseloh ketika menyebut Wulan Sari, bukan Wulan Salileh Hokian Kau Tapi, tapi kenapa engkau hendak menculik? Nona Wulan, ini adalah sumirah, tunanganku Aku datang mengunjunginya, dan ia, ia, ah, sengsara sekali, Nur Seta juga melompat dekat Melihat betapa Wulan Sari mengenal pemuda bermata sipit itu, dia pun terheran Kini Wulan Sari mendekat untuk melihat keadaan sumirah Ini, ini, sumirah? Ihaha apa yang telah terjadi dengannya panjang ceritanya, Nona Wulan Mari kita pergi dari sini Aku harus merawat sumirah dulu Wulan Sari lalu berpaling kepada para penduduk dusun yang memandang dengan heran Lalu terdengar ia berkata lantang Saudara-saudara semua telah salah sangka Pemuda ini bernama Lihoian, dan dia bukan penjahat Dia adalah tunangan sumirah, calon mantu Paman Sardu Di mana Paman Sardu dan istrinya seorang petani tua melangkah maju Aku pernah mendengar keterangan mendiangki Sardu tentang calon mantunya itu Marilah, orang, orang muda perkasa, mari ke rumah kami dan kita rawat sumirah di sana Kasihan anak itu Dengan berterima kasih sekali Hockyan lalu memondong tubuh sumirah dan diikuti oleh Wulan Sari dan Nur Seta Mereka beramai-ramai kembali ke dalam dusun dan kakek itu mengajak mereka ke rumahnya Rumah yang cukup besar karena kakek ini adalah ayah dari lurah Kelintren Dengan penuh kasih sayang, Hockyan memandikan sumirah setelah membebaskan totokan pada tubuh tunangannya itu Setelah ada Hockyan, sumirah kini menjadi jinak Biasanya, ia tidak mau didekati siapapun, apalagi dimandikan Orang-orang dusun yang kasihan kepadanya tidak dapat berbuat apa-apa kecuali Mendiamkan gadis itu yang siang malam berada di kuburan Dan setiap hari saja dua kali mereka mengirim makanan untuk gadis itu Wulan Sari menyerahkan beberapa potong pakaian untuk sumirah Tanpa ragu, tanpa jijik, bahkan dengan penuh kasih sayang Hockyan memandikan gadis itu seperti memandikan seorang anak kecil Setelah sumirah mengenakan pakaian bersih Dengan manja ia pun duduk di atas pangkuan Hockyan yang menyisiri rambutnya yang tadi dikeramasinya sampai bersih Bahkan kini sumirah mau makan malam bersama Hockyan Mulan Sari dan Nur Seta dan mulailah ia nampak pandai membawa diri Setelah dibujuk oleh Hockyan sehingga gadis itu mau minum obat yang dibuat oleh Nur Seta Sumirah mau tidur Nur Seta pernah mempelajari ilmu pengobatan dari mendiang panembahan sidik dan nasura Dan ternyata obatnya amat mancur Sumirah dapat tidur pulas dan nampak tenang sekali Setelah gadis itu tidur pulas Barulah Hockyan keluar dari kamar dan bercakap-cakap dengan Wulan Sari dan Nur Seta Mendengarkan cerita bapak kepala dusun yang sudah datang berkunjung ke rumah ayahnya Dengan panjang lebar kepala dusun itu bercerita tentang malapetaka yang menimpa keluarga Sumirah Ketika segerombolan prajurit raha menyerbu dusun itu Ayah ibu Sumirah, yaitu Kisardu dan istrinya Tewas oleh gerombolan itu dan Sumirah diculik seorang penjahat Untung pada waktu itu Andika datang membasmi gerombolan itu sehingga malapetaka tidak berlarut-larut Lurah itu mengakhiri ceritanya sambil memandang Wulan Sari Akan tetapi, Kisardu dan istrinya sudah tewas Dan Sumirah dilarikan seorang penjahat yang berhasil lolos Penjahat itu tentu kabiso Kata Hockyan dahulu pernah diadengan nekat menyerangku karena cemburu Dia mencinta Sumirah dan ingin memperisteri Sumirah Lalu Hockyan memandang kepada Wulan Sari Kenapa engkau tidak mengejar dan menolong Sumirah Nona Wulan-Wulan Sari tersenyum Sudah kulakukan itu Akan tetapi terlambat Penjahat itu sudah menghilang ke dalam hutan dan aku tidak berhasil menemukan jejaknya Karena aku sedang mempunyai urusan yang penting sekali Yaitu mencari dia ini Tunanganku kakang Mas Nur Seta ini Maka terpaksa aku melanjutkan perjalananku dan tidak berhasil menolong Sumirah Nur Seta tersenyum saja melihat calon istrinya Memperkenalkan dirinya Diam-diam dia pun kagum kepada Lee Hockyan Juga terharu melibat betapa cinta kasih pemuda Cina ini amat tulus terhadap Sumirah Gadis itu sudah dalam keadaan demikian menjijikan gila Kotor dan mendekatinya saja orang lain tentu jijik Akan tetapi Lee Hockyan ini jelas amat mengasihinya sehingga merawatnya seperti seorang anak kecil Ketulusan cinta kasih itu mengharukan hatinya dan membuat dia merasa suka kepada Hockyan Kemudian, bagaimana kelanjutan ceritanya setelah Sumirah lenyap dilarikan penjahat itu Bapak Lurah Lee Hockyan bertanya dengan hati ingin tahu sekali Dari ocehan Sumirah tadi dia mendengar betapa Sumirah mencertawakan kabiso yang dikatakannya digantung terbalik dan disayat Sayat tubuhnya, disiksa Siapa yang melakukan penyiksaan itu? Ia lenyap sampai tiga hari lamanya Kami sudah putus asa Akan tetapi tiba-tiba saja ia muncul Ketika mendengar bahwa ayah ibunya tewas, gadis yang malang itu tiba-tiba telah menjadi berubah ingatannya Kami mencoba untuk menghiburnya atau mengobatinya, akan tetapi tidak mau didekati siapapun juga Kami berusaha bertanya apa yang dialaminya selama ia diculik penjahat dan bagaimana ia dapat kembali ke dusun Namun ia hanya tertawa dan menangis, memaki-maki dan mentertawaan orang yang bernama kabiso Menangisi matian ayah ibunya dan memanggil-manggil nama Hockyan begitu, Hockyan merasa terharu sekali Dalam keadaan berubah ingatan seperti itu, Sumirah masih selalu ingat Kepadanya Sungguh besar cinta kasih gadis itu kepadanya dan dia harus bertanggung jawab Dia harus Melindungi kekasihnya itu, apapun yang telah terjadi atas diri tunangannya itu Sudahlah, katanya lirih Apa yang sudah lewat, biarkan lewat Sumirah tetap Sumirah yang dulu bagiku Tetap gadis satu-satunya di dunia ini yang ku cinta Ia tetap tunanganku dan aku akan segera menikahinya kalau ia sudah pulih kembali ingatan dan kesehatannya Dan mulai saat ini, ia akan selalu berada dalam Perlindunganku dan takkan pernah ku tinggalkan lagi Nur setelah memandang tajam dan kagum Namun, dia masih belum yakin kalau belum mendengar sendiri pendapat pemuda Cina yang berjiwa satria itu Saudara Li Hokyan, maafkan pertanyaanku Akan tetapi aku terus terang saja tertarik sekali dan ingin mendengar sendiri pendapat dan pengakuanmu Bolehkah aku mengajukan pertanyaan dan tidak akan tersinggung ke hati Muli Hokyan menatap wajah Nur seta dan dia tersenyum Aku mengenal baik Nona Wulansari sebagai seorang pendekar wanita yang berhati keras namun berbudi mulia dan bijaksana Kalau Andika ini calon suaminya, aku yakin bahwa Andika juga seorang yang gagah perkasa yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan Tanyalah, sobat Ajukan pertanyaanmu dan aku tidak akan merasa tersinggung Begini, Hokyan Karena engkau kawan baik Tunanganku, biarku sebut engkau Hokyan saja dan engkau pun boleh menyebutku Nur seta Baik, dan terima kasih, Nur seta Kita semua tadi mendengar bahwa Sumirah telah diculik penjahat dan baru pulang selama tiga hari Bagaimana keadaan apa yang dialaminya selama tiga hari itu tidak seorang pun tahu Tidak apa, Nur seta Kalau ia sudah waras kembali tentu ia akan dapat menceritakan semua yang telah dialaminya itu Kata Hokyan tenang bukan itu maksudku, Hokyan, kata Nur seta dan dia memandang kekasihnya Bulansari tersenyum, agaknya tahu akan isi hati kekasihnya dan ia pun mengangguk Seolah-olah memberi tanda setuju kalau Nur seta melanjutkan Pertanyaannya Aku ingin mengetahui perasaanmu dan tanggapanmu Andai kata kemudian engkau mendengar bahwa selama dalam tawanan gerombolan penjahat itu Ia telah diperkosa orang jahat Andai kata demikian, lalu bagaimana tanggapanmu? Hokyan, apakah engkau masih tetap ingin memperisteri Sumirah wajah yang berkulit putih kuning itu Seketika berubah merah sekali Sepasang mati sipit itu mencorong ketika menyambar ke arah muka Nur seta Akan tetapi hanya sebentar karena muka itu menjadi biasa kembali Matanya juga bersinar lembut kembali Untung bahwa tadi engkau telah berterus terang Dan juga untung bahwa aku telah mengenal siapa engkau, Nur seta Kalau orang lain yang mengeluarkan Pertanyaan itu, tentu hatiku tersinggung sekali dan aku merasa dihina Nur seta, ketahuilah bahwa apapun yang telah menimpa diri Sumirah Aku tetap mencintanya dan aku akan tetap menikahinya Aku mencinta Sumirah, bukan hanya mencinta bubuhnya Juga mencinta hatinya, batinnya segalanya Andai kata ia telah diperkosa orang Ia hanya kehilangan keperawanannya Dan aku bukan mencinta keperawanan Melainkan mencinta Sumirah Pula, diperkosa berbeda dengan penyelewengan, Nur seta Sungguh tidak adil dan dungu Kalau menyalahkan seorang gadis yang diperkosa orang Tanpa ia berdaya mempertahankan dirinya Maafkan kalau aku bicara terus terang Nona Wulan I akan tetapi Wulan Sari hanya tersenyum Dan Nur seta bangkit lalu mengulurkan tangan Mengajak Hokyan bersalaman Bagus Engkau sungguh seorang jantan sejati Hokyan, dan aku senang sekali menjadi sahabatmu Mereka berjabat tangan dengan perasaan gembira dan akrab Ada satu hal lagi, Hokyan Aku pun ingin bicara terus terang saja Seperti yang dilakukan Kakang Mas Nur seta Kuharap saja engkau tidak akan merasa canggung atau tersinggung Hokyan kini tertawa gembira Bagus sekali Senang bukan main bergaul dengan kalian orang-orang yang jujur dan terbuka Yang dapat menghargai kegagahan Aku pun paling tidak suka dengan sikap orang yang pelintat-pelintut Yang tidak mau berterus terang Hanya berani membuka mulut demi keuntungan pihak sendiri Bicaralah, Nona Wulan Aku siap mendengarkan yang paling tidak sedap sekalipun Begini, Hokyan Terus terang saja Dalam perang antara Majapahit dan Kediri ini Kami berdua tidak ikut terlibat Kami hanya melakukan perondaan untuk Menentang terjadinya pengacauan yang dilakukan para penjahat Untuk itu kami mempunyai alasan tersendiri Akan tetapi, kami melihat sepak terjang bangsamu Para para jurid itu sungguh amat buas ganas dan kejam Hokyan tersenyum Memang tidak salah penglihatanmu itu, Nona Memang mereka itu amat buas, ganas dan kejam Akan tetapi keliru kalau engkau mengatakan bahwa mereka itu bangsaku Bahkan bangsaku sendiri, penduduk asli di daratan Cina Kini dijajah oleh bangsa itu, ialah bangsa Mongol Kalau aku sampai ikut ke sini menjadi perwira pasukan Mongol Adalah karena aku terbawa oleh kakak seperguruanku yang menjadi panglimat Dan karena aku ingin meluaskan pengalaman Ah, begitukah? Pantas engkau amat berbeda dengan mereka, Hokyan Maksudku, berbeda sikap dan pelakuan Engkau pantas menjadi seorang pendekar dan satya Sedangkan, para prajurit itu rata, rata buas dan kejam sekali Nah, karena melihat gelagat yang tidak baik ini Andai kata nanti timbul perang antara pasukan Mongol dan Majapahit Sudah pasti aku dan kakang Mas Nur Seta akan membantu Majapahit Dan kami kira engkau sudah seharusnya Sebagai seorang perwira, membantu pasukan Mongol, Hokyan Kalau Nur Seta dan Wulan Sari menduga bahwa Hokyan akan merasa canggung mendengar kata-kata itu Mereka salah duga Hokyan tersenyum tenang saja Tidak, aku tidak akan membantu pasukan Mongol, katanya Akan tetapi, itu adalah sikap yang sama sekali tidak baik Hokyan seru Nur Seta penasaran Engkau seorang prajurit, bahkan seorang perwira Bagaimana mungkin engkau tidak membantu pasukanmu yang sedang berperang Jangan salah mengerti, Nur Seta Sejak aku berkenalan dengan Sumirah Aku langsung menemui kakak seperguruanku dan menyatakan keluar dari ketentaraan dan ingin menikah dengan Sumirah Akan tetapi kakak seperguruanku melarang dan mengatakan bahwa tugasku belum selesai Terpaksa aku menangguhkan dan setelah perang selesai, kakak seperguruanku memberi izin itu Kini aku bukan lagi anggauta pasukan Mongol, Nur Seta Aku telah bebas, menjadi orang biasa sehingga tidak ada salahnya kalau aku tidak lagi mencampuri perang yang dilakukan pasukan Mongol terhadap siapapun juga Nur Seta dan Wulan Sari saling pandang dan mereka merasa kagum dan juga gembira sekali Semalam itu mereka bercakap-cakap dengan akrab Dan pada keesokan harinya, Wulan Sari dan Nur Seta berpamit Mereka melanjutkan perjalanan melakukan perondaan untuk menentang kejahatan Ho, yang maklum bahwa selama Sumirah masih tinggal di Klintren Ia akan selalu teringat akan malapetaka itu dan akan memperlambat jalannya kesemiuhan Maka dia pun segera mengajak gadis itu meninggalkan Klintren Dia mengajak gadis itu ke lereng Gunung Bromo, tinggal di sebuah dusun yang sunyi dan sederhana Di situ dia merawat dan mengobati Sumirah dengan daun-daun obat seperti yang diberikan Nur Seta Dan lambat laun, pulih kembalilah ingatan Sumirah Perlahan-lahan Sumirah mulai dapat menceritakan pengalamannya ketika ia diculik oleh Kabiso Betapa nyaris ia diperkosa Kabiso, akan tetapi tertolong oleh Bandupati, kepala perampok yang menyeramkan itu Betapa kemudian dia pun dipaksa menjadi istri muda Bandupati, akan tetapi kembali ia lolos dari ancaman perkosaan ketika muncul suminton istri Bandupati yang galak dan ditakuti suaminya itu Dan ia pun selamat Kembali ke dusun, hanya untuk dipukul guncangan hebat dalam hatinya ketika mendengar bahwa ayah ibunya telah tewas oleh gerombolan orang daha Hokian merasa bahagia dan gembira bukan main mendengar itu Bukan karena dia mendapatkan Sumirah dalam keadaan belum ternoda, sama sekali tidak Melainkan dia gembira karena dengan demikian, Sumirah tidak akan merasa rendah diri, tidak akan merasa kotor ternoda Dengan gembira mereka bergandeng tangan menyongsong sinar matahari pagi yang amat cerah dari kehidupan mereka Kalau dua buah hati sudah saling mencinta, cinta yang tulus, bukan sekedar pengumbaran nafsu berahi, maka tidak ada lagi yang perlu ditakutkan Tuhan akan selalu memberkai dan melindungi orang-orang yang disinari cinta kasih Walaupun mereka percaya akan niat baik Raden Wijaya yang mengundang para pimpinan pasukan untuk berpesta di istana Namun tiga orang panglima perang itu hanya mengirimkan semua perwira saja sebagai utusan mereka untuk berpesta dan menjemput para putri kediri yang dijanjikan kepada mereka untuk dipersembahkan Kepada Kaisar Kubilaikan Shi Pai, Kau Seng, dan Ji Kao Mosu menganggap diri mereka sebagai utusan-utusan Kaisar, yang berarti mewakili Kaisar sendiri Oleh karena itu, sungguh tidak pada tempatnya kalau mereka harus menghadiri pesta dengan menanggalkan senjata Bagi mereka, senjata pedang yang selalu mereka bawa adalah tanda kekuasaan mereka dan mereka memperolehnya dari Kaisar Kalau mereka menanggalkan pedang mereka sebelum memasuki istana, berarti mereka menanggalkan kekuasaan mereka Akan tetapi untuk menolak begitu saja mereka pun merasa tidak enak Maka, tiga orang panglima itu mengambil jalan tengah Mereka mengirim para perwira yang jumlahnya antara 300 orang untuk mewakili mereka Di benteng ujung galuh sendiri, para prajurit berpesta pola karena area wira raja atas namara dan wijaya telah mengirim banyak sekali babi, ayam dan lembu, juga minuman keras Mereka makan minum sepuas hati mereka Dan selagi para prajurit dalam benteng itu berpesta pora, Seng Prabu Jayakatwang yang sejak ditawan dalam benteng itu menderita sakit dan setiap hari hanya menulis atau mengubah kakawi yang diberi judul wukir polaman Meninggal dalam keadaan sengsara Serorang Raja besar yang berambisi besar pula meninggal dunia sebagai tawanan, tanpa diantara tap tangis sana keluarga, bahkan diantara sorak-sorai dan tawa gembira dari mereka yang sedang berpesta dan yang suaranya sampai ke tempat tahanan itu dengan bisinnya Kehidupan jasmani dengan segala macam susah senangnya ini tiada kekal adanya Senang susah hanyalah akibat permainan nafsu, seperti sebarisan awan tipis, berarak di angkasa, hanya selewat saja Yang satu datang dan lewat, disusul yang lain Adalah menjadi hak mutlak kita manusia untuk menikmati kehidupan ini Memang sudah dikodratkan oleh Yang Maha Kasih bahwa kita dapat dan berhak menikmati kesenangan dan untuk itu kita sudah diperlengkapi dengan sempurna Tubuh kita sudah diberi pelengkap yang sempurna sejak lahir, ada panca indera, peraba dan perasa, metu uniu menikmati penglihatan indah, hidung untuk menikmati penciuman yang sedap, telinga untuk menikmati pendengaran yang merdu, mulut untuk menikmati makanan dan minuman yang iezat dan selanjutnya Dengan kenyataan bahwa semua itu kita lakukan dengan penuh kesadaran bahwa segala macam bentuk kesenangan hanyalah selewat saja, tidak kekal Hanya merupakan pelengkap kehidupan, merupakan anugerah dan kasih sayang Tuhan kepada kita Namun, kalau saipai kesenangan itu melekat dan menguasai kita, maka tidak lucu lagi akibatnya Segalam seim bentuk perbuatan yang jahat, merugikan orang iain maupun diri sendiri, bermunculan untuk mengejar dan mempertahankan kesenangan yang hanya selewat sifatnya itu Dan karena kita terbelenggu, terikat dan kesenangan itu sudah mengakar di dalam batin, maka setiap kali terjadi perpisahan dengan kesenangan itu, timbulah duka Padahal, tak mungkin dapat dihindarkan lagi, perpisahan akan datang setiap saat Kalau bukan kita yang ditinggalkan, maka tentu kita yang meninggalkan semua kesenangan duniawi itu Harta kekayaan, nama besar, pangkat dan kedudukan mulia, dan semua kesenangan yang didatangkannya melalui panca indera Semua itu akan lenyap atau kita tinggalkan setelah maut datang menjemput Sekali lagi, kita berhak menikmati kesenangan Namun, itu hanya merupakan perlengkapan hidup, merupakan permainan kita, merupakan suatu hal yang selewat dan sementara saja Jangan sampai kita yang dibelenggu dan menjadi permainan kesenangan, diperhambah nafsu Dan melakukan perbuatan yang jahat hanya untuk mengejar kesenangan yang sesungguhnya hanya awan tipis yang lewat Atau lalembung sabun yang indah namun sebentar saja akan meletus dan lenyap Sementara itu, 300 orang perwira utusan para panglima pasukan Mongol Diterima dengan penuh kehormatan dan keramahan di istana Kediri Dengan hormat mereka dipersilakan menanggalkan dan menitipkan semua senjata mereka Sebagian besar pedang, di tempat penjagaan di luar istana Dan mereka memasuki istana tanpa membawa sepotong pun senjata Dari jauh mereka sudah disambut suara gamelan dan nyanyian merdu Ruangan pesta itu pun dirias dengan indah Jendela-jendela ruangan itu dibuka semua dan dari luar masuklah keharuman bunga semerbak Dan hidangan yang mengepulkan uap yang sedap menantang selera segera dihidangkan Bersama arak yang keras dan sedap Pesah pun dimulai dan para penari cantik itu sambil menari-nari bertugas pula untuk menjaga agar cawan arak di depan setiap orang tamu tidak pernah kosongi dengan penuh kegembiraan karena pihak tuan rumah Demikian ramahnya, para tamu yang terdiri dari perwira-perwira Mongol itu makan minum sepuasnya tanpa menaruh sedikitpun kecurigaan Menjelang tengah malam, semua tamu itu telah berada dalam keadaan setengah mabok, bahkan ada yang sudah mabok benar Tanpa mereka sadari, seorang demi seorang para penari dan penyanyi meninggalkan ruangan itu dan mendadak Dari luar jendela-jendela yang terbuka, meluncurlah anak panah yang menyerang bagaikan air hujan Beberapa orang perwira Mongol terkena anak panah dan terjungkal, teriakan-teriakan terdengar dan suasana menjadi panik Para perwira itu berloncatan dan pada saat itu, dayi pintu yang terbuka lebar menyerbulah para senopati dan para jurid Majapahit dengan keris terhunus Terjadilah pembantaian Para perwira Mongol itu adalah orang-orang yang tangguh dan sudah biasa bertempur Akan tetapi, pada waktu itu, mereka sama sekali tidak mempunyai senjata dalam keadaan mabok atau setengah mabok dan diserang secara mendadak pula Tentu saja mereka kewalahan dan hanya beberapa orang di antara mereka yang berilmu tinggi saja dapat Meloloskan diri, melarikan diri keluar dari istana dan menuju ke benteng mereka di ujung galuh Akan tetapi apa yang mereka dapatkan di benteng itu? Sebuah pertempuran hebat Kiranya para para jurid dalam benteng itu pun mengalami nasib yang sama Menjelang tengah malam, ketika mereka semua sudah banyak minum arak dan mabok Mabokan, tiba-tiba saja datang pasukan Majapahit dan Madura yang menyerbu Terjadilah pertempuran hebat dan kacau Tentu saja kacau di pihak pasukan Mongol Mereka melakukan perlawanan sedapatnya Para perwira, yaitu sisa mereka yang dibantai di istana, menggabungkan diri dengan pasukan mereka Mereka melakukan perlawanan sampai pagi Akan tetapi, banyak berjatuhan korban di antara pasukan yang mabok itu Pasukan Mongol berada dalam keadaan yang payah Mereka baru saja berhenti berperang melawan dahah Di mana mereka kehilangan banyak para jurid yang gugur sehingga jumlah mereka berkurang Belum lagi para para jurid yang tewas karena diserang penyakit setiba mereka di Pulau Jawa Dan malam itu mereka yang masih kelelahan berada dalam keadaan mabok Lalu, diserang dengan tiba-tiba Tentu saja mereka menjadi panik dan kacau Perang yang terjadi selanjutnya antara pasukan Mongol dan gabungan pasukan Majapahit dan Madura itu tidak berlangsung lama Rakyat yang membenci pasukan Mongol karena ulah mereka yang ganas dan kejam selama ini Bangkit dan membantu Majapahit Setelah bertahan mati, matian selama beberapa hari, akhirnya pasukan Mongol terpaksa harus mengundurkan diri ke perahu, perahu mereka Dengan membawa beberapa orang tawanan dari kediri sebagai bukti hasil kemenangan mereka melawan kediri, dan sisa pasukan yang sudah banyak berkurang Akhirnya para panglima Mongol itu membawa pasukan mereka berlayar untuk pulang ke negeri asal mereka jauh di utara Setelah pasukan Mongol itu mengangkat jangkar dan berlayar meninggalkan pantai utara Pulau Jawa, padamlah api peperangan yang melanda Singosari dan Daha secara berturut-turut itu Dan mulailah rakyat membangun kembali yang dirusakan perang, sedikit demi sedikit karena membangun tidaklah semudah merusak Sesuatu yang dibangun selama bertahun-tahun, dapat dirusakan dalam waktu sehari saja Demikian pula dengan membangun isi kehidupan ini Bersusah payah membangun dengan perbuatan-perbuatan yang wajar dan baik dapat menjadi rusak oleh suatu perbuatan jahat yang dilakukan satu kali saja Nama baik yang dibangun melalui seribu perbuatan benar menjadi rusak hanya karena satu perbuatan yang salah Dan muncullah sebuah kerajaan baru yang kelak akan menjadi sebuah kerajaan yang besar dan jaya, yaitu kerajaan Majapahit Bukan merupakan kelanjutan atau pembangkitan kembali kerajaan Singosari atau Daha Melainkan sebuah kerajaan baru dan raja pertamanya adalah Radenwijaya yang bergelar Sri Maharaja Kerta Rejasajaya Wardana Raja pertama dari kerajaan Majapahit Dan raja yang bijaksana ini tidak melupakan para senopati dan penggawa yang telah berjasa membantunya selama ini Dia membagi-bagikan pangkat dan kedudukan tinggi sehingga semua orang menjadi gembira Bagaimana dengan Nur Setah dan Ulansari? Mereka berdua ikut membantu ketika Majapahit menghalau pasukan Mongol Setelah perang selesai, mereka melangsungkan pernikahan, dirayakan oleh senopati ki medang-dangli ayah Ulansari dengan meriah sekali Akan tetap, Nur Setah tetap tidak mau menerima pangkat dan dia bahkan mengajak istrinya untuk tinggal di lareng gunung Anjas Moro Menjadi seorang petani yang hidup tenteram dan penuh damai Juga Li Hockian hidup berbahagia dengan istrinya, Sumirah Mereka memilih hidup di pantai utara dekat lautan, di mana Hockian dapat mempergunakan keahliannya sebagai seorang nelayan Apalagi di sekitar pantai utara terdapat banyak sudah orang Cina yang tinggal sebagai nelayan dan pedagang Demikianlah, kisah sejengkal tanah sepercik darah ini selesai sampai di sini dengan harapan pengarang Semoga ada manfaatnya bagi para pembaca Pengarang selalu tetap yakin bahwa hanya dengan penyerahan penuh keikhlasan dan cawakalan kepada Tuhan yang Maha Kasih sajalah Maka kita akan dapat terlepas dan pada cengkeraman dan permainan nafsu kita sendiri Hanya kekuasaan Tuhan yang mampu mencinakan nafsu Melalui penyerahan diri, kekuasaan titik Tuhan akan selalu membimbing kita sehingga setiap gerak langkah kita terbimbing Dan kalau nafsu sudah tidak lagi memperhamba kita, maka kasih sayang akan memancarkan cahayanya dan apapun yang kita lakukan adalah benar dan baik Semoga, amin Tamat Lereng Lawu, Medio September 1983